Mas, copywriting seperti ini kira-kira bagus nggak ya? Nah, kalau misalkan teman-teman di sini bertanya-tanya Mas, gimana sih cara kita mengetahui copywriting yang bagus seperti itu seperti apa? Ya, di video ini kita akan bahas gimana sih caranya mengevaluasi efektivitas copywriting kita Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama saya ya, Syawandres dari socialmediamarketer.id Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial Jadi topik kita hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengevaluasi efektif atau tidaknya copywriting yang sudah kita buat Karena kalau misalkan teman-teman di sini sudah belajar menerus copy gitu kan, sudah mencoba sana-sini Salah satu kesulitannya adalah kita tahu dari mana kalau ini bagus atau nggak gitu kan Jadi ya, kalau misalkan teman-teman di sini belum ada mentor, mungkin atau teman-teman di sini belum ada yang dijual Mungkin kan kita agak sulit mengetahuinya Nah, caranya gimana? Ya, tanpa wasa-wasa lagi langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman Oke, jadi gimana sih kita tahu bahwa copywriting ini sudah bagus atau nggak gitu kan Efektifitas efektifnya atau nggak ya Nah, jawabannya teman-teman Kalau misalkan teman-teman tanya saya, tentu jawaban saya bisa jadi subjektif Kenapa? Karena ya suka-suka saya gitu kan Saya punya apa ya, kayak pempandangan tentang yang bagus itu kayak gimana Misalkan, oh yang bagus itu kayak out of the box Oh, yang bagus itu yang lucu bisa buat saya ketawa Tentu kan subjektif ya Maka dari itu teman-teman harus bisa lebih objektif Nah, gimana caranya kita bisa lebih objektif dengan cara kita melihat tujuan Dan hasil dari copy itu sendiri seperti apa Ya, nah ini ditentukan oleh media kamu menulis copy-nya Apakah teman-teman itu menulisnya di media sosial, website, iklan, email, WA, marketplace, atau apapun itu Sekali lagi teman-teman, kalau misalkan medianya adalah media digital Itu lebih gampang dibaca datanya Lebih gampang kita tahu efektifnya atau nggaknya Kenapa? Karena di digital itu kan semua bisa dibaca Beda halnya kalau misalkan media cetak Datanya itu ya sulit untuk dibaca Kayak teman-teman banner gitu kan Banner di jalanan Kan kita nggak tahu berapa yang lihat, berapa yang respon Jadi agak sulit untuk mengukur datanya Tapi kalau disini kita kan bahas media digital ya Karena media digital itu ada datanya Jadi bisa memudahkan kita untuk mengetahui ini bagus atau nggak Nah saya akan kasih beberapa metrik atau data yang bisa kamu baca ya Per setiap medianya ya Untuk copywriting kamu agar kamu bisa tahu Ini bagus atau nggak sih? Ini efektif atau nggak? Yang pertama kita akan mulai dari media sosial Jadi seperti yang kita tahu media sosial itu lumayan banyak ya Instagram, Facebook, Twitter, walaupun TikTok Walaupun TikTok ya ada yang bilang bukan media sosial ya Tapi ya itu ada beberapa ya Nah tentunya tiap media ini beda metrik Atau beda yang penting bagi mereka Seperti yang kita tahu Contohnya kalau Instagram Instagram itu kan ada 4 interaksi ya Like, comment, share, dan save Yang bisa kita lihat Nah sementara kalau Facebook itu hanya ada 3 Like, comment, dan share Oke Sementara kalau TikTok itu ada lumayan banyak ya Ada like, comment, save, sama share Walaupun kalau di TikTok itu yang lebih penting Complation rate sama retention rate Yang mana orang itu nonton sampai habis Dan orang nonton berulang-ulang Oke Nah Katakanlah kalau misalkan disini Instagram sama Facebook ya Gimana caranya teman-teman tahu Copywritingnya lebih Ini efektif atau nggak Nggaknya copywritingnya Dilihat dari interaksi yang dihasilkan Lebih bagus Apakah interaksinya ini sesuai harapanmu atau nggak Kalau misalkan nih kamu ingin Kamu membuat copywriting ini dengan tujuan orang komen Yaudah dilihat Komenternya bagus atau nggak Komenternya banyak atau nggak Nah Banyak atau nggak Ini dibandingkan sama komentar-komentar kamu sebelumnya Oke Jadi Bukan dibandingin sama orang lain Tapi dibandingin sama Konten-konten kamu sebelumnya Jadi kamu bisa tahu bahwa Oh ini bagus nggak Oh kalau misalkan saya coba ini nih Saya menggunakan kurisnya di headline Jujul yang membuat penasaran Terus saya lihat Oh komenternya berapa banyak gitu kan Nah dari sana Kamu bisa bandingkan dengan konten yang kamu buat sebelumnya Oh lebih bagus yang mana Dari sana kamu bisa tahu bahwa Oh kayaknya copywriting seperti ini efektif Oh yang ini nggak efektif Dari metrik Oke dari metrik Hasil interaksi yang ada di media sosial Jika tujuannya untuk meningkatkan interaksi Kalau misalkan kamu Tujuannya untuk meningkatkan banyak yang save ya Dilihat berapa banyak yang save Berapa banyak yang asiat Oke itu kalau misalkan interaksi Beda cerita Kalau misalkan tujuannya untuk meningkatkan penjualan Ya kamu bisa lihat Apakah omset kamu meningkat atau nggak Dari copywriting kamu buat Apakah ada leads Atau prospek yang masuk Berapa banyak yang klik link bio kita Kalau misalkan tujuannya link bio Berapa banyak yang WA kita Itu misalkan untuk tujuannya meningkatkan penjualan Jadi kamu bisa lihat Metriknya Katanya Yang dihasilkan Kalau misalkan di Instagram itu ada klik link bio Kalau Pejualan ya dilihat aja Omsetnya secara klausur Nah ini misalkan contohnya Di sini Pada waktu itu ya Saya affiliate gitu kan Dan di sini teman-teman lihat Saat saya membuat Konten ini Itu tiba-tiba Affiliate saya juga meningkat Ya jadi dari sini saya tahu bahwa Oh ternyata Lumayan gitu kan Efek dari copywriting yang udah saya buat Hasilnya kayak seperti apa Ya jadi Harus teman-teman ukur Kalau misalkan teman-teman Pengen tahu Ini bagus atau Ya Itu kalau misalkan media sosial Kalau misalkan website Atau landing page Itu agak sulit Kalau teman-teman nggak beriklan Makanya dari itu Kalau di sini contohnya Saya kasih contoh yang iklan Jadi kalau teman-teman lihat Ini adalah data Content view Itu adalah data Yang saya lihat Yang saya dapatkan Berapa banyak orang yang mengunjungi website saya Sementara kalau list Itu berapa banyak orang yang klik tombol Oke Jadi kalau teman-teman lihat Ini perbandingannya Dan kalau menurut saya Perbandingannya setelah saya hitung Angkanya masih oke lah ya Jadi ya ini bisa saya bilang Bagus Isi website-nya Copywriting di website-nya Kalau itu landing page Dan ini agak susah Kalau misalkan teman-teman Nggak beriklan Kalau Teman-teman itu Apa Ingin mengukur datanya ya Kalau misalkan teman-teman Nggak menggunakan iklan Jadi agak susah untuk menghitungnya Tapi ini saya kasih gambaran dulu Agar teman-teman nanti bisa mengetahui nih Ini bagus atau nggak sih Copywritingnya Karena kalau misalkan Laki-laki Kalau teman-teman tanya saya Atau tanya orang lain Itu kan subjektif Ya bagus buat mereka Belum tentu bagus buat target pasar Oke Nah Kalau misalkan Iklan gimana mas Iklan Materi iklan nih mas Khususnya untuk Facebook Sama Instagram Nah bisa kamu lihat Jadi kalau misalkan teman-teman beriklan Itu di dashboardnya Itu bisa kelihatan Jadi ada yang namanya CTR nih Berapanya orang yang klik Berdasarkan iklan kamu Berapanya orang klik Dibandingkan Berapanya orang yang melihat Iklan kamu Atau impresi Berapanya Iklan kamu Berapa lama Atau berapa banyak Iklan kamu ditayangkan gitu kan ya Penayangannya Impresi ya Jadi kalau teman-teman lihat disini Angkanya Lumayan ya 2,53% Yang mana Idealnya itu Harusnya di atas 2% sih Bagi beberapa orang ya Tapi kalau misalkan Penjualan kamu masih oke Ya gak apa-apa Tapi itu idealnya Tetap saya akan share Caranya gimana Jadi teman-teman nanti bisa mengukur nih Bisa mengetahui Apa sih Yang jadi tolo ukur Atau poin penting Kalau misalkan kita ingin tahu Copywriting kita efektif atau gak Khususnya untuk iklan Oke Nah Yang keselanjutnya Adalah email ya Jadi kalau teman-teman disini aktif Menggunakan email marketing Atau pemasaran lewat email Itu ada 2 yang penting Kalau di email Open rate sama total click Nah open rate itu apa Open rate itu adalah Berapa persen orang yang membuka email kamu Jadi kalau misalkan teman-teman Lihat email gitu kan Teman-teman terima email Terus teman-teman klik emailnya Nah itu teman-teman nanti bisa Apa Dalanya mereka itu bertambah Jadi berapa banyak Orang yang buka email kamu Sementara kalau klik Itu berapa banyak Orang yang klik tombol Yang ada di emailnya Sebagai contoh Seperti ini Ini kan kita menggunakan email blast ya Dari Andreas dari NikoJulis.com Yang mana kalau misalkan Di bagian ini Ini itu judulnya teman-teman Jadi kalau misalkan Open rate kamu Kurang memuaskan Kamu bisa mengutak-atik Atau mengubah judulnya ini Sementara kalau yang kedua Total click Itu isinya Jadi isi email ini Yang menentukan Berapa banyak Atau mereka klik Atau enggak email kamu Jadi itu yang wajib kamu Maktimalkan Jadi kalau kamu merasa Bahwa open rate kamu Kurang bagus Kurang maksimal Ya kamu bisa optimasi Di bagian judulnya Kalau kamu merasa Total clicknya kurang bagus Ya kamu bisa optimasi Di bagian isinya Nah jadi Jelas kan Kalau misalkan teman-teman Bingung nih Kok open rate saya Enggak bagus-bagus ya Ya dilihat aja datanya Gimana Karena bagus menurut kita Lagi-lagi belum bagus Belum target pasar kamu Oke itu yang bisa Kamu optimalkan Kalau email Nah kalau WA gimana mas WA itu sebenarnya Agak sulit Kenapa Karena kalau teman-teman WA nya broadcast biasa Ya teman-teman Enggak bisa tahu nih Berapa banyak orang Yang buka WA kamu Kan itu datanya mereka Kecuali pakai tools Nah Namun ada cara mengakalinya Teman-teman Teman-teman bisa gunakan Kalau kayak saya ini Pakai bit.ly gini ya Jadi kita bisa ukur nih Saat kita broadcast Itu berapanya Orang yang klik link bit.ly itu Nah di bit.ly nya Kita bisa ukur Jadi caranya Ya Lumayan Lumayan merepotkan Dan ada dua cara gitu Enggak bisa langsung Dari platformnya Oke Itu kalau WA Sementara kalau marketplace gimana Marketplace itu sebenarnya Agak sulit Kenapa Karena kita tahu sendiri Yang memengaruhi orang beli Di marketplace itu Biasanya bukan dari Copywritingnya sih Tapi dari harga Atau tesimoni Itu yang paling berpengaruh banget Mengadar itu ya Cukup penantang Untuk kita bisa mengetahui Efektif atau tidaknya Copywriting kita Jadi kesimpulannya adalah Gimana sih caranya kita mengetahui Efektif atau tidaknya Copywriting kita Ya dari datanya Nah Datanya apa aja Tergantung medianya Kalau misalkan Iklan ya CTR Kalau misalkan Email ya OpenRace sama social click Kalau misalkan Apalagi Media sosial ya Interaksi Jadi kembali lagi ke datanya Jadi agar lebih objektif Teman-teman harus bisa Membaca datanya Dan mengukur datanya Agar teman-teman tahu Ini bagus Tentunya Bagus atau enggak Dibandingkan sama Sebelum-sebelumnya Jadi jangan dibandingkan Sama orang lain ya Tapi dibandingkan sama Sebelum-sebelumnya Sama konten-konten Kamu sebelumnya Sama cooperating kamu sebelumnya Lebih bagus yang mana Saat kamu udah tahu Lebih bagus yang mana Tentu kamu nanti bisa Mengulangi polanya nih Dan bisa Mengevaluasi Apa aja yang bisa Kamu optimalkan Itu aja teman-teman Dari saya Kalau misalkan teman-teman Disini suka dengan Video-video di channel ini Pastikan kamu juga Subscribe channel ini Aktifkan loncengnya juga Agar kamu enggak Ketinggalan informasi Informasi lainnya Seperti bagaimana Caranya melakukan Pemasaran di media sosial Kalau kamu ingin belajar Di kursus online kita Secara gratis Boleh banget Silahkan klik link Yang ada di website ini Nah disana ada Lima ya Kelas gratis ya TikTok Marketing Wea Marketing Content Creator Storytelling Sama optimasi Instagram hashtag Silahkan akses ke Kursusnya secara gratis Dan nanti disana Juga ada forumnya Kamu bisa juga Tanya-tanya Itu aja teman-teman Dari saya Sampai jumpa Di video-video yang lain Sampai jumpa